Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tandri Silpani Dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan Semester 4 Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Tentang 11 review ikan yang dapat dibudidayakan Berikut beserta posternya Jenis ikan yang pertama yaitu ikan kakak merah Dengan nama latin Lucianus artimaculatus Hidupnya di perairan air asin dan laut Ikan kakak merah memiliki potensi yang cukup baik Untuk dibudidayakan di pesisir wilayah Kepulauan Riau Dengan harga Rp65.000 per kilo Tangsa pasarnya yaitu konsumsi restoran dan rumah makan Jenis ikan yang kedua yaitu ikan lele Dengan nama latin Clarias SP Hidup di perairan sungai, danau, dan telaga Ikan lele memiliki potensi yang cukup baik Untuk dibudidayakan di wilayah Kepulauan Riau Dengan harga Rp30.000 per kilogram Pangsa pasarnya yaitu konsumsi restoran dan rumah makan Jenis ikan yang ketiga yaitu ikan gurame Dengan nama latin Ospuronemus gurame Hidup di perairan air tawar Ikan gurame memiliki potensi yang sangat baik Untuk dibudidayakan di wilayah Kepulauan Riau Dengan harga Rp45.000 per kilogram Pangsa pasarnya yaitu di konsumsi restoran Jenis ikan yang keempat yaitu ikan nila Dengan nama latin Oreotromis niloticus Hidup di perairan payau, sungai, dan danau Ikan ini memiliki potensi yang cukup baik Untuk dibudidayakan di wilayah Kepulauan Riau Dengan harga Rp30.000 per kilogram Pangsa pasarnya yaitu konsumsi dan rumah makan Jenis ikan yang kelima yaitu ikan bandeng Dengan nama latin Canos Canos Hidupnya di perairan muara, pantai, hutan bakau, dan lagut Ikan bandeng memiliki potensi yang sangat baik Untuk dibudidayakan di wilayah Kepulauan Riau Dengan harga Rp50.000 per kilogram Pangsa pasarnya yaitu konsumsi dan restoran Jenis yang keenam yaitu ikan mas Dengan nama latin Ceprinus carpio Hidup di perairan, danau, dan sungai Ikan ini memiliki potensi yang sangat cukup baik Untuk dibudidayakan di wilayah Kepulauan Riau Dengan harga Rp45.000 per kilogram Pangsa pasarnya yaitu konsumsi dan rumah makan Jenis ikan yang ketujuh yaitu ikan gabus Dengan nama latin Canas Triata Hidup di perairan air payau, maupun tawar Muara, rawa, dan sumai Ikan ini memiliki potensi yang cukup baik Untuk dibudidayakan di wilayah Kepulauan Riau Dengan harga Rp65.000 per kilogram Pangsa pasarnya yaitu konsumsi dan restoran Jenis ikan yang kedelapan yaitu ikan mujair Dengan nama latin Oreoceromis musambikus Hidup di perairan payau, sungai, dan muara Ikan ini memiliki potensi yang cukup baik Untuk dibudidayakan Dengan harga Rp35.000 per kilogram Pangsa pasarnya konsumsi, restoran, dan rumah makan Jenis ikan yang kesembilan yaitu ikan nilem Dengan nama latin Otyocillus haselti Hidup di perairan tawar, danau, sungai Ikan nilem memiliki potensi yang lumayan cukup baik Untuk dibudidayakan Dengan harga Rp22.000 per kilogram Pangsa pasarnya yaitu konsumsi Jenis ikan yang kesembilan yaitu ikan betok Dengan nama latin Anabas testudinus Hidup di perairan tawar, sungai, danau, dan muara Ikan betok memiliki potensi yang lumayan cukup baik Untuk dibudidayakan di wilayah Kepulauan Riau Dengan harga Rp68.000 per kilogram Pangsa pasarnya yaitu konsumsi Dan jenis ikan yang kesembilan yaitu ikan sepat Dengan nama latin Tripodus trichopterus Hidup di perairan tawar, danau, sungai, dan muara Ikan sepat memiliki potensi yang cukup baik Untuk dibudidayakan Dengan harga Rp22.000 per kilogram Pangsa pasarnya yaitu konsumsi dan restoran Sekian penjelasan tentang 11 review ikan dari saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh